Asnawi Mangkualam Hasilnya pada pertandingan Anson Greeners versus Gimpo FC, Asnawi Mangkualam mencetak satu gol. Debutnya yang begitu gemilang di pekan ke-28, dia terpilih sebagai 11 pemain terbaik ke-2 pada pekan ke-28. Laga yang digelar di Stadion Ansanwa, markas dari Anson Greeners ini, pemain kesayangan Shin Taeyong dimainkan 90 menit penuh. Anson Greeners menumbangkan lawan dengan 3 gol dan 1 gol disumbangkan oleh Asnawi. Gol tersebut tercipta dari sepakan keras Asnawi dari luar kotak penalti. Selain itu, pemain terbaik pekan ke-28 klilik itu juga menempatkan pemain klub Bucion, Cho Hyun Taek sebagai MVP. Sementara itu, Anson Greeners menyumbangkan 5 pemain sebagai best sebelas terbaik di pekan ini. Sebelah starting line-up di putaran ke-28 klilik itu, Anson Greeners memproduksi 5 pemain, yaitu Duarte, Choi Gyeon Jo, Song Jin Kyu, Kim Yong Nam, dan Asnawi. Jelas media Chosun. Melihat aksi gemilang pemain Indonesia ini, kabarnya banyak klub elit Korea Selatan tertarik merekrutnya. Kabarnya, Asnawi Mangkualam dilirik oleh Junbok Hyundai. Akankah Asnawi hijrah dari Anson Greeners? Kita nantikan saja. Jadi, akankah Asnawi pindah dari Anson Greeners ke K-League 1, Gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.